Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama John Itung. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini, John Itung akan sharing gimana sih caranya mengecek HP, mesin HP ya, PCB-nya, itu masih bagus atau tidak ya, tanpa adanya LCD. Nah, di tanganku ini, ada HP Vivo V15 guys, yang LCD touchscreen-nya remuk, hancur kayak gitu ya, bengkok-bengkok kayak gitu. Nah, ini, pengen kita ganti LCD-nya kayak gitu. Nah, sebelumnya, kita harus mengecek dulu, ini mesinnya ini bagus atau tidak, jangan sampai nantinya kita pesan LCD. Eh, mesinnya juga ada gangguan kayak gitu kan, ya, kita order LCD mahal-mahal. Ya, by the way, untuk sekarang itu LCD naik signifikan ya, harganya untuk Vivo V15 ini 300-an ke atas lho, LCD-nya. Nah, jangan sampai nantinya kita order LCD-nya, terus mesinnya ada masalah kayak gitu. Jadi, kita pastikan dulu mesinnya ini aman, kemudian kalau sudah aman, barulah kita order LCD-nya. Nah, ya, sudah di sini saya akan sharing, gimana sih caranya mengecek mesinnya itu masih bagus atau tidak, ya, tanpa adanya LCD. Kalau ada LCD, ya, tinggal dihidupin aja, nanti kelihatan kan, hidupnya nanti bergambar kayak gitu. Nah, kalau sudah tidak ada LCD kayak gini, gimana sih, bang, cara mengeceknya? Nah, di sini aku akan sharing. Nah, ini kita bongkar dulu, ya, kita bongkar dulu, kita akan koneksikan atau kita akan hubungkan menggunakan power supply, guys, ya. Power supply ke HP-nya ini. Kita buka dulu semua baut-bautnya ini. Ya, ini adalah Vivo V15, guys, ya. Nah, ada beberapa baut di sana, kita buka dulu, kita akan lepas baterainya, konektor atau kabel baterainya yang akan kita lepas, maksudnya, ya. Nah, di sini kita akan mengecek mesinnya juga, baterainya juga. Nah, kalau kita pesan LCD, dipasang, eh, mesinnya bagus tapi baterainya nggak bagus, kan? Nah, ya, jadi ini satu, apa ya, satu proyek. Kita ngecek mesin, ngecek baterai juga. Caranya adalah, ya, di sini sudah kita buka, ya. Nah, itu colokan kabelnya itu, di soketnya itu. Nah, itu kita lepas, guys, ya. Nah, itu di sebelah kanan itu, soketnya itu, konektor di papan PCB-nya itu, konektor baterai, ada dua titik, ya, atau dua pin out. Nah, itu adalah jalur, ininya, jalur positif negatif baterai pada mesin PCB-nya ini. Nah, di sini saya mencoba membuka karetnya ini. Saya pikir ada di balik karetnya ini, ya. Ternyata, ininya, jalurnya itu yang sebelah kanan itu sekalinya. Oke. Nah, ini saya akan mencoba membuka karetnya itu, namun ternyata jalurnya di sebelah kanan. Bukan di balik, itu di balik karet yang akan kita lepasin. Ini saya kasih thinner, ya, untuk melepaskan, ya, karena ada lem di balik, ininya, bukan kapas, karet, karet, ya. Nah, ini kita buka dulu karetnya. Karetnya itu untuk safety juga, ya. Supaya nantinya itu konektor itunya, ya, baterainya itu melekatnya dengan bagus, kayak gitu, nah. Karena itu ditekan lagi, kan, pakai safety-nya dari ini, dari atas, nah, sehingga di bawahnya itu harus ada karet-karet, ya. Nah, itu, guys, positif dan negatif baterainya pada soket, ininya, papan PCB. Nah, saya cari-cari, eh, nggak ada ininya, jalurnya itu, sekalinya ada di sebelah kanan itu, guys, ya. Nah, ada dua, itu ground dan V-bat, atau positif baterainya, ya. Nah, itu kita ukur dulu, positif-negatifnya, ya, positifnya di sebelah kanan, itu. Nah, itu kita ukur jalurnya, kita bolak-balik, dan saya dapat, ya, Itu jalur V-bat-nya itu, atau positif baterainya itu, ada di atas, kemudian yang di bawah itu adalah ground, atau negatifnya, guys, ya. Nah, itu udah kita ukur, nah, kemudian kita akan solder, pakai timah solder, kemudian kita akan koneksikan menggunakan power supply. Sebenarnya itu simple aja, sih, ya, karena di sini mesti harus dijelaskan dengan secara teliti, Makanya, video ini agak sedikit, nggak juga panjang, sih, agak sedikit memakan waktu, kayak gitu, ya. Nah, di sini saya kasih baut dulu di mesinnya itu, karena saya ingin memencet tombol power-nya. Tombol power-nya itu hanya, apa ya, hanya bertempel di sana, tanpa ada kerapatan antara frame, tulang tengah, ya, dan mesin PCB-nya itu, Itu nggak akan bisa terkoneksi, jadi harus dirapatkan pakai baut, ya, sehingga ketika kita tekan tombol power, Dia mau hidup, nah, di sini kita solder dulu, nah, ini kawat timah, ya, bukan kawat, timah, bukan kawat ini, timah, timah solder, ya. Nah, ini kita solder dulu, guys, nah, itu kita solder dulu ke sana, nah, itu yang di atas adalah positifnya, guys. Udah kita ukur tadi penggunakan multitask meter, ya, nah, yang di bawahnya itu adalah negatifnya, ya, atau ground-nya, ya. Iya, nah, oke, ya, nah, di sini kita udah dapet, tuh, dua jalurnya, positif, vibat, sama negatif, ground. Nah, ini kita akan koneksikan menggunakan power supply. Saya pakai power supply merek Sunshine, tipenya P1505TD yang 5A, ini sekaligus MBR juga bisa, ya, penghilang atau penghancur slot atau konslet. Nah, ini udah kita atur sedemikian, ya, jadi voltasenya di 4.0, ya, nah, biasanya HP di voltase 3.7 sebenarnya itu standar, ya, udah bisa, nah, di sini kita atur di 4.0 untuk voltasenya. Nah, ini kita koneksikan positif, ya, kabel positifnya ke jalur positif, awas, jangan sampai kebalik, guys, ya. Oke, tapi, kalaupun kebalik ini, power supply ini ada proteksinya, ya, khusus yang saya pakai ini, ada proteksinya, jadi ini aman. Tapi, kalau bisa, ya, diusahakanlah, jangan kebalik, ya. Oke, nah, ini kita amankan pakai isolasi kertas supaya itu nggak gerak-gerak, ya, itu tihma soldernya itu, ya. Oke, nah, ini, kemudian yang negatif kita koneksikan juga ke sananya, ke jalur negatif atau ground. Nah, itu OCP on itu artinya proteksinya on, ya, jadi ketika ini terkoneksi antara positif dan negatifnya itu aman, ya. Oke, nah, di sini saya mencoba mengukurnya, takutnya ini terhubung atau terkonek, ya, ya, jangan sampai terkonek, saya mengukurnya menggunakan multitask meter, ya, udah. Kalau sudah, kita akan koneksikan jalur negatifnya, ya, ya, jadi sebelum saya koneksikan jalur negatifnya tadi, itu kita ukur dulu, jangan sampai terhubung atau slot atau konslet. Nah, kemudian, kalau sudah kayak gini, tinggallah kita tekan tombol power, nanti kalau dia hidup, ketahuan tuh, ampernya jalan, ya, oke, turun naik, ya, angkanya. Nah, saya atur voltasenya di 4.0, ya, jikalau ini nggak bisa, kita akan naikkan voltasenya lagi, karena untuk beberapa HP, ada yang membutuhkan konsumsi daya yang lumayan, ya, bisa jadi 4.1, 4.2, kayak gitu. Itu voltasenya. Nah, kemudian, kalau sudah, coba kita tekan tombol powernya, coba kita lihat apakah HP-nya ini masih bagus, guys. Jadi, ini adalah cara yang efektif mengecek menggunakan power supply ini. Cara yang sungguh sangat efektif, jikalau nantinya LCD-nya udah hancur, sementara kita pengen pesankan LCD-nya untuk mengetahui mesinnya ini masih bagus atau tidak, ya, kayak gini. Yang pertama adalah, kalau kita koneksikan positif dan negatifnya kayak gini, tanpa menekan tombol power, dan ampernya tidak naik seperti ini. Nah, tapi ini udah naik, ya, tadi pertama saya koneksikan, ampernya nggak naik, berarti itu nggak konslet sama sekali. Nah, kayak gini, dia nggak naik tuh, ampernya. Berarti dia nggak konslet sama sekali, nggak ada shot yang terjadi pada HP ini. Tapi, kenapa di 4.0 ini, dia tidak, ini ya, ampernya turun sampai 0 lagi? Nah, karena untuk Vivo, khususnya untuk Vivo V15 ini, menggunakan konsumsi arus daya yang gede. Nah, ini kita akan naikkan lagi menjadi 4.1 atau 4.2, ya. Coba kita naikkan voltase-nya. Nah, 4.2, coba kita coba. Nah, ini, coba kita tekan tombol power, dan itu ampernya udah gerak, udah jalan, turun naik, dan jalan. Nah, ini kita tunggu beberapa saat, dan kita lihat di sini, ya, nah, ampernya itu jalan. Nah, jadi dia nggak turun lagi, seandainya dia turun ke 0 lagi, berarti tambah lagi itunya, voltasenya. Nah, jadi kalau voltase udah gede, ya, sampai 4.5, tapi itu tetap turun sampai ke 0, ampernya itu. Nah, berarti mungkin mesinnya ada gangguan, tapi biasanya 4.2 mentok-mentok 4.5 lah, untuk HP-HP yang mengkonsumsi arus yang besar, seperti contohnya Vivo V15 ini. Nah, biasanya 4.2 udah selesai tuh urusannya, udah jalan. Dan ini menandakan bahwa mesinnya bagus, dan ini udah booting ini ke menu ini, udah, udah ke, pokoknya udah hidup ini, ya, dan bagus. Mesinnya bagus, dan mesinnya tidak konslet tadi pertama kita koneksiin, itu ampernya nggak naik, itu berarti, tanpa menekan tombol power, ya, ampernya nggak naik, itu berarti nggak konslet HP-nya. Jika kalau kita koneksikan menggunakan power supply, dan ampernya naik tanpa menekan tombol power, itu berarti konslet HP ini tidak, dan udah kita ukur tadi menggunakan power supply ini ketika kita tekan tombol power juga, ampernya turun naik, itu menandakan mesinnya mau hidup. Nah, kita akan ngecek lagi baterainya. Nah, di baterai itu ada tulisannya, ya, positif-negatifnya udah kelihatan tuh, ya. Nah, positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan. Nah, kita ukurnya di, atau kita settingnya di voltase untuk multi, bukan multi test meter, power supply. Nah, itu kita ukur di, ini ya, kita tetapkan di 4 voltasenya, di voltase di 4.0, coba kita ukur, dan itu baterainya ada isinya, ya. Nah, itu menandakan baterainya ini masih bagus juga, jadi mesin bagus, baterai bagus. Oke, nah, itu baterainya mau naik, ya, ampernya, dan ini menandakan baterainya ada, ya, mungkin sekitar 30 atau 50%. Baiklah, semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya John Itung, see you the next video, my brother.